Halo sahabatku semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang hari ini saya mau mengambil cangkauan papaya saya dan cangkauan ini sudah mulai berakar banyak dan siap untuk saya pindahkan ke polybag ini saya potong di bagian pas bawahnya tidak terkena akar ya teman-teman lihat seperti ini bawahnya ini sekitar umur 2 bulan ya teman-teman baru keluar akar seperti ini dan ini saya mau pindahkan ke polybag akarnya banyak sekali ya teman-teman ini setiap hari harus menyiram karena tidak ada hujan di musim kemarau seperti ini jadi setiap hari harus menyiramnya dan ini sudah kelihatan akar ini saya mau lepas plastiknya ya teman-teman pelan-pelan dan plastik bagian dalam juga saya mau lepas dan saya mulai mempersiapkan isian polybag ya teman-teman ini tanah yang sisa kemarin membuat polybag untuk bibit kata saya masih banyak tanahnya jadi saya pergunakan untuk pepaya saya juga ini saya hentakkan biar padat ya teman-teman berisi supaya bawahnya juga ruk rata tanahnya setelah polybag terisi penuh baru saya pindahkan cangkoan papaya saya ya teman-teman cangkoan saya siap masukkan ke polybag ya teman-teman seperti ini isian cangkoknya tuh akarnya banyak dan ini saya mau mengurangi lagi tanahnya supaya tidak terlalu penuh dan saya mau isi lagi samping-sampingnya tanah ya teman-teman supaya lebih menutupi akarnya dan lebih padat setelah siap dan selesai masuk polybag ini waktunya saya untuk mengurangi daun-daun yang tua daun-daun yang tua ya teman-teman hanya cukup daun yang paling mudah ya teman-teman saya sisakan ini yang tua-tua saya potong seperti ini dan setelah daunnya dikurangi ya teman-teman disisakan yang paling mudah jangan lupa disiram air ya polybagnya supaya tanamnya tidak layu yuk terima kasih ya teman-teman sudah menonton video saya jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya bye-bye bye-bye Terima kasih.